Intro Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR listempat, ratusan masa menuding bahwasannya pihak Bea dan Cukai Teluk Nibungkota Tanjung Balai sebagai pihak terhukum yang telah mengabaikan amar putusan pengadilan negeri Medan. Hasil RDP itu terungkap bahwasannya ribuan balpres itu disita oleh pihak Bea dan Cukai di gudang swasta yang terletak di daerah PT Timur Jaya, Kecamatan Teluk Nibungkota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam penyitaan itu, pemilik balpres yang bernama Ishak Paneh melakukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Medan. Dan Isitanggang, selaku kuasa hukum di dalam rapat dengar pendapat tersebut mengatakan bahwa pihak Bea dan Cukai Teluk Nibung sebagai terhukum yang tidak menaati proses hukum. Menurutnya, pihak Bea dan Cukai tidak ingin melaksanakan putusan pra-peradilan pengadilan negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasih P2 Bea dan Cukai Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Andri Iraman membenarkan bahwa pihaknya sudah mengundang pemilik dari ribuan balpres tersebut. Menurutnya, hasil putusan pra-peradilan pengadilan Medan tersebut harus dilihat secara utuh. Sudah mengundang pihak yang disangkutan untuk kemudian membicarakan mekanisme mengembalikan kepada pemohon ini, bukan kepada pemilik, bukan kepada hudang pemohon. Dan saya titik pesan di sini kepada masyarakat, tolong konotasi mengembalikan ini ditangkapnya utuh, jangan hanya mengembalikan, karena saya tadi ingin menyampaikan di sini, mengembalikan nanti konotasinya ke pemilik, jangan, jangan sampai seperti itu. mengembalikan ke pemohon, itu harus ditangkap lengkap. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Layden Butar-Butar mengatakan bahwa hasil rapat dengan pendapat telah menghasilkan keputusan yang mana pihaknya merekomendasikan agar Bea dan Cukai mengembalikan ribuan balpres tersebut. Dengan pendapat ini, dengan masyarakat, adanya putusan para peradilan, peradilan negeri bedan yang menyatakan memutuskan harus mengembalikan balik tersebut, maka dari DPR harus mentahati dengan peraturan itu, ada tiga keputusan. Pertama, DPR sepakat, semua harus dikembalikan sesuai dengan peraturan. Dan kedua, diminta Becuke, mentahati dengan peraturan. Terima kasih telah menonton!